Pemirsa Badan Usaha milik negara melalui PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN mengantisipasi cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu lalu di kawasan Ibu Kota dan sekitarnya dengan melakukan inspeksi gardu distribusi, khususnya yang memasuk rumah pompa di Jakarta. Langkah ini juga dilakukan dengan menyiapkan lebih dari 2.000 personil untuk memastikan pasokan listrik tetap terjaga. Dengan melakukan apel siaga menghadapi cuaca ekstrim sekaligus mantau gardu distribusi di rumah pompa di kawasan Jakarta Utara. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Dodi B. Pangaribuan memastikan pihaknya akan memperkuat pasokan listrik bagi masyarakat khususnya tempat vital seperti rumah pompa di kawasan Jakarta untuk mempercepat penanganan jika terjadi banjir. Selain itu, Dodi juga memastikan pihaknya mengarahkan lebih dari 2.000 personil. 13 perahu karet, 41 UPS dengan total 7.000 kV, 7 unit kabel bergerak, 15 unit trafo bergerak, 23 gardu bergerak, hingga 10 genset. Hal ini untuk memperkuat rumah pompa dari 210 gardu distribusi. Bukan hanya itu, pihaknya juga telah meninggikan 518 gardu sebagai pengantisipasi cuaca ekstrim. Memang secara rutin kami, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, melakukan pengecekan kesiapan personil, kemudian peralatan, kemudian standar operating procedure dalam menghadapi cuaca ekstrim. Seperti diketahui, mungkin dalam 2 atau 3 minggu terakhir ini cuaca ekstrim sudah semakin nyata terlihat, ramalan cuaca juga menunjukkan paling tidak sampai akhir tahun. Dan tentu kami harus melakukan pengecekan internal supaya seluruh pasukan kami, personil kami, peralatan kami juga siap. Dan terutama kami harus mengamankan titik-titik strategis dari pompa. Di samping itu, Dodi juga berpesan agar masyarakat memastikan listrik dan barang elektronik di rumah jika terjadi gendangan banjir untuk menghindari bahaya tersengat listrik. Dari Jakarta, Adifir Mansya, IDX Jeno. Dari Jakarta, Adifir Mansya, IDX Jeno.